Presiden Jokowi Dodo bicara soal transisi pemerintahan Pasya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jokowi mengklaim siap membantu transisi pemerintahan yang baru agar berjalan mulus. Transisi pemerintahan diperlukan agar presiden dan wakil presiden terpilih bisa segera bekerja usai dilantik pada Oktober nanti. Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk memasuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden dan wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih. Bagaimana transisi pemerintah saat ini ke presiden dan wakil presiden terpilih? Ulasan lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dipo, Presiden Jokowi bilang menyiapkan transisi pemerintahan agar berjalan mulus. Presiden dan wakil presiden terpilih bisa segera merealisasikan janji kampanye. Bagaimana istana akan memulainya? Kita bisa membaca hal ini sebenarnya dari dua sisi. Yang pertama adalah dari agenda pertemuan yang kemudian kerap kali dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo dengan sejumlah pihak. Yang kedua adalah apa kemudian statement yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden. Kita menuju ke hal yang pertama dulu. Kita tahu pada hari kemarin Presiden bahkan sudah bertemu secara langsung dengan Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumingraka di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 19.30 malam. Bahkan pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama dua jam. Kita bisa mengartikan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumingraka ini salah satu hal yang tentunya tidak mengagetkan. Tetapi tentu kita bisa melihat ini juga merupakan salah satu fase menuju transisi dari pemerintahan Jokowi menuju ke pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita tahu Prabowo sebelum bertemu dengan Jokowi juga sebelumnya sudah bertemu juga dengan ketua umum dari PKB begitu Muhammad Iskandar. Yang artinya adalah selain tentu mempersiapkan hal-hal apa saja yang kemudian dibutuhkan oleh pemerintahan selanjutnya untuk kemudian menjalankan sejumlah program kerja. Tetapi juga keputusan-keputusan politik dari pemerintahan selanjutnya khususnya partai-partai mana saja yang kemudian akan tergabung di dalam koalisi. Ini juga tentu akan dibahas oleh pemerintahan saat ini apalagi kita tahu dan juga kita pahami bersama bahwa posisi politik dari Presiden Jokowi Dodo pada saat Pilpres 2024 lalu memang condong lebih dekat ke Prabowo Subianto. Dan kita tahu juga wakilnya adalah anak dari Putra Presiden Gibran Raka Bumingraka. Itu setidaknya kalau kita lihat dari agenda pertemuan. Bahkan kalau kita tarik sedikit ke belakang. Pada tanggal 5 April 2024 yang lalu saat itu ada rapat terbatas yang membahas terkait dengan persoalan ekonomi untuk RAPBN 2025. Di situ dihadiri oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga ada Menteri PPN, dan juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan juga Mensesnek Pratikno. Tetapi yang menarik di situ juga ada kehadiran dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kalau kita lihat konteksnya, pembahasan ekonomi sebenarnya tidak ada hubungannya memang kurang lebih seperti itu antara Menteri Pertahanan dengan ekonomi. Tetapi sudah dikonfirmasi pada saat itu esoknya oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa kehadiran Prabowo Subianto di dalam ratas ekonomi tersebut adalah untuk kemudian sebagai fase transisi juga. Untuk membahas berbagai macam program kerja dan atribusi Prabowo di situ adalah sebagai presiden terpilih. Walaupun saat itu kita tahu belum ditetapkan secara resmi oleh KPU. Artinya kalau kita membahas pola-pola pertemuan yang kemudian kerap kali dilakukan oleh presiden dan juga Prabowo Subianto, proses transisi ini nampaknya tidak akan terlalu sulit begitu. Nah berbicara terkait dengan statement presiden pada hari kemarin, presiden mengklaim bahwa tidak akan membentuk tim transisi secara khusus untuk kemudian membahas apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintahan selanjutnya. Tetapi seperti yang tadi kami sebutkan bahwa ini kita bisa melihat dari dua sisi. Apakah ini adalah sebuah sikap dari presiden untuk tidak terlihat dalam tanda kutip cawe-cawe terhadap pemerintahan baru? Karena kita tahu sebelumnya juga sempat beredar isu bahwa presiden menitipkan sejumlah nama untuk masuk ke dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Artinya kalau kita melihat waktu ini masih cukup panjang, ada enam bulan ke depan untuk kemudian Prabowo dan Gibran merancang kabinetnya. Tentu bagaimana kemudian proses transisi apakah masih akan berjalan mulus dan juga baik seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh presiden ini juga akan dipengaruhi oleh turbulensi politik yang terjadi selama enam bulan ke depan. Bagaimana kemudian nanti partai-partai berkoordinasi siapa-siapa saja partai yang kemudian akan bergabung di dalam koalisi pemerintahan ini juga tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi hal-hal ataupun bagaimana kemudian fase transisi dari pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kita tahu ada dua program kerja besar juga yang sebenarnya ingin terus dilakukan oleh pemerintahan saat ini yakni adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara tetapi karena kita tahu dananya juga tidak sedikit ini juga harus dicari titik kompromi bagaimana kemudian pemerintah selanjutnya menjalankan pembangunan IKN dan juga tetap menjalankan program yang sudah dikampanyekan sebelumnya oleh Prabowo dan Gibran yaitu makan siang gratis yang dananya ini tidak jauh berbeda kurang lebih berada di angka 400 triliun rupiah belum lagi sejumlah program kerja lainnya terkait dengan hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan juga reformasi birokrasi yang nampaknya juga masih akan ambil bagian dalam era PBN 2025 artinya sejauh ini kondisi politik sedang adem-adem saja artinya dapat dikatakan sebenarnya setidaknya dalam waktu dekat masih akan berjalan mulus tapi kita harus melihat bagaimana kemudian turbulensi politik yang akan terjadi termasuk juga tadi yang seperti kami singgung partai-partai ini tentunya juga mengambil peranan besar dari bagaimana kemudian transisi yang akan terjadi di pemerintahan selanjutnya selain juga peran dari Presiden Jokowi Dodo sebagai pemimpin pemerintahan saat ini Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Dipo Nur bahagia atas ulasan Anda